Kita singgah di Gading Serpong Pertama kali kita masuk di Gading Serpong Yang kita jumpai adalah Sumarekon Mall Serpong Ini adalah Bundran Tengah kota Gading Serpong Yang posisinya sangat mepet Atau berdekatan dengan SMS Mall Di seberang sana ada Hypermarch Di tengah-tengahnya ada kantornya Sumarekon dan Hotel Atria Itu Bundran tadi Bila terbalik akan masuk ke Sumarekon Mall Serpong Ini jembatan penyebrangan dari SMS ke apartemen M-Town Di hubungkan dengan salah satu jembatan Jadi kolam ikan koi di Mall SMS Dan seberangnya Mall SMS ada juga Masjid Al-Asmaul Husnah Yang mana merupakan tempat Jumatan saya Karena posisi rumah dengan masjid ini kurang lebih antara 100-300 meter Masjidnya cukup besar, cukup nyaman Tempat parkirnya juga luas Sehingga di sebelah sana juga ada PHB Pondok Sejuk Golok Ini tempatnya sangat luas, sejuk Di tengah-tengahnya ada Dano Yang di tengah-tengahnya ada Air Mancur Bagi yang suka Golok Silahkan dicoba Tempatnya nyaman Dan adem sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di seberang Pondok Hijau Golok ini Ada salah satu tempat Parkland Tempat parkir Yang mana mereka pada weekend Biasanya parkir mobil di sini Dan mereka pada jogging Atau lari-lari kecil di seputaran komplek Ada juga yang sepedahan Start pemulai dari sini Di karenakan tempatnya yang nyaman Di situ juga ada rumah sakit Petsaida Ada pasitas rumah sakit Di seberangnya ada hotel Solitaire hotel yang bentuknya sangat unik Di seberangnya juga ada Cynthia Park Taman untuk bermain Anehnya itu banyak di temukan kerboh Tanam-tanaman yang ada di tengah kota Seberangnya ada tempat di tempat ini Seberangnya ada Simponia Di Simponia ini kita bisa menemukan Danau Simponia Atau Simponia Lick Itu sudah kelihatan air mancurnya Jadi di tengah-tengah danau Itu ada air mancurnya Di pinggir danau Ada juga tempat parkir Untuk pengunjung yang datang dari Luar kluster ini Simponia Lick Di tengah-tengahnya ada air mancur Begitu juga ada balkon Yang cukup nyaman Untuk rehat atau santai-santai sejenak Biasanya di sore hari ini Agak rame Dengan melihat air mancur di tengah-tengahnya Itu juga pandangan yang lepas luas ke atas Sehingga nyaman untuk melepaskan penat Ada juga jogging track Bisa lari-lari kecil di sini Sambil menikmati danau Anak-anak juga pada bermain di sini Menggunakan sepeda Dan yang perlu disamakan adalah Dilarang berenang di danau ini Karena memang sifatnya adalah Ini taman Bukan berenang Ini balkoninya Dari dekat Sepertinya Seperti yang kita lihat Jadi bisa Biasanya sih pada selfie di sini Karena tempatnya memang Cocok untuk selfie-selfie Ini instagramable lah Bisa dikatakan demikian Jogging tracknya Kanan-kiri ada tanamannya Seberangnya ada Danau Sambil melihat ke atas Lepas Melihat langit luas Sambil melihat ke atas Ada juga yang sepeda Anak-anak kecil di situ Bahkan kalau Sabtu Minggu Orang dewasa juga Nuntun sepeda Masuk ke dalam sini Sambil melihat ke atas Di sepeda di sepeda danau Di sepeda danau kecil Itu beda klaster Itu pintu masuk klasternya Di nama klasternya Musyad Itu yang ujung Itu yang ujung warna kuning Yang ujung warna kuning Saya pernah masuk Rumah sampel Nah Tidak jauh ditemukan juga Taman Jajan Alugio Di banyak Dipo-dipo makan Di sini Minuman makanan Banyak banget pilihan Di seberangnya Taman Jajan Alugio Ada satu Danau Atau Lig Namanya Melody Lig Biasanya juga tempat Selfie-selfie Di sini Nah itu Di tengah danau Ini penampakannya Penampakannya Seperti ini Minuman Dilik Dan seberangnya Juga ada MTV Park Jadi Ini para Biker Tidak jauh dari situ Ada tempat pendidikan Namanya SMP Islam Al-Azhar Seberangnya juga SD Al-Azhar Begitu juga Ada Universitas Multimedia Nusantara Yang gedungnya Unik Seperti Sarang Tawon Hanya ada Di sini Gedung unik Ini Tak jauh dari situ Juga ada Salah satu Universitas Namanya Universitas Matanak Matanak Universitas Dan di seberangnya Ada Penginapan Juga Ada Namanya Itu Hotel Ebis Seperti yang Kita tahu Di depan Sana Ada Hotel Ebis Di sebelah Kanan Dan sebelah Kirinya Ada Atria Hotel Dan Apartemen Ya Itu saja Pernah Yang kita Tayangkan Pada kesempatan Jalan-jalan Di Gading Serpong Karena Kita lagi Suasana Lebaran Tidak boleh Kemana-mana Akhirnya Kita jalan-jalan Di sekitar Perumahan Terima kasih Jangan lupa Subscribe Subscribe Sip Dan Sip Sip Sip